Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden nomor 32P tahun 2017 dan nomor 35P tahun 2017 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara CCF Setiawan. Setelah pembacaan keputusan Presiden, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan di depan rohaniwan dengan kitab suci agama masing-masing. Presiden Joko Widodo memimpin berlangsungnya prosesi tersebut. Acara pun diakhiri dengan penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan sesi pengucapan salam. Menteri yang hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita, dan Menteri Pertahanan Riamizar Tiriyacudu. Hadir pula Ketua MPR Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setia Novanto, serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.